Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Angka pebusannya sebesar 97,1 triliun. Tapi ini masih bergerak lagi nanti sampai jam 12 malam, karena yang ngantri di sini masih banyak. Saya melihat di lapangan, dari Menteri, dari Pak Dirjen, dari Sama, dari Gadin, dari Bursa, semuanya, lihat ini ada sebuah percayaan, ada sebuah trust dari masyarakat dari dunia usaha kepada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Sekali lagi saya sampaikan, ini ada sebuah momentum kita untuk mereformasi perpajakan kita, memperluas basis pajak, dan tentu saja meningkatkan rasio pajak di negara kita Indonesia. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh wajib pajak, pada dunia usaha, pada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam program Teks Amnesty ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh petugas pajak, seluruh aparat pajak yang dalam tiga bulan terakhir ini betul-betul bekerja, dan sebulan terakhir ini bekerja sampai tengah malam saya lihat sendiri dan saya telah menyampaikan ke Bu Menteri Keuangan, ke Pak Dirjen Pajak, agar mereka diberikan sebuah apresiasi. Karena telah memberikan pelayanan dan integritasnya dalam rangka program Teks Amnesty. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tahapan pertama. Masih ada, saya ingin mengingatkan, masih ada tahapan yang kedua. Masih ada, masih ada tahapan ketiga yang bisa diikuti lagi oleh seluruh wajib pajak dunia usaha, seluruh masyarakat. Jadi masih ada kesempatan lagi pada tahapan kedua dan nantinya tahapan ketiga yang kita harapkan betul-betul program Teks Amnesty ini betul-betul tuntas. Artinya yang belum repatriasi, silahkan gunakan kesempatan ini. Yang belum deklarasi, juga silahkan gunakan kesempatan yang baik ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.